Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin sedikit menerangkan tentang sistem kerja kelistrikan dari unit AC split ya. Ini AC split standar. Nah disini sudah saya siapkan ya, ini sebuah modul. Ini modul dari AC Panasonic ya. Yang mana modul ini fungsinya untuk mengontrol kerja daripada AC. Disini ada beberapa komponen yang mendukung dari sistem kerja kelistrikan. Yang pertama disini ada terminal block. Ya ini terminal block pada indoor ya. Nah disini ada simbol LN12. Untuk yang LN ini input dari PLN ya atau power. Yang masuk ke 220V dari PLN. Kemudian yang satu, dua. Ini yang satunya LN, yang duanya netral. Ini output dari PCB indoor yang akan menuju ke outdoor. Disini saya simulasikan ini adalah lampu ini adalah sebagai outdoor unit ya. Kemudian disini ada motor van indoornya. Disini ada sebuah thermistor. Nah ini thermistor ini yang mengatur kinerja dari AC ini. Disini ada dua jenis ya thermistor. Yang pertama ini adalah thermistor dari suhu ruangan atau mengatur suhu ruangan. Yang mana fungsinya? Yang mengatur kapan outdoor harus bekerja dan kapan outdoor harus mati. Jadi sistem kerjanya ketika suhu ruangan sudah mencapai suhu maksimum yang kita atur melalui remote. Contoh kita mengatur di 17 derajat celcius. Maka thermistor yang ini, thermistor suhu ruangan ini dia langsung akan mengirimkan perintah ke PCB. Untuk mematikan outdoor melalui relay. Ini adalah relay nya. Jadi outdoor akan mati. Nah ketika suhu ruangan belum mencapai 17 derajat celcius. Maka thermistor ini akan memerintahkan outdoor untuk hidup terus. Atau beroperasi terus sampai ruangan mencapai 17 derajat celcius yang kita atur melalui remote. Nah kemudian yang ini, ini adalah sensor pipa pada evaporatornya. Jadi ketika pipa atau evaporator dalam waktu beberapa menit tidak dingin. Maka thermistor ini akan mendeteksi bahwa di AC itu memang ada masalah. Nah jadi dengan seperti itu, thermistor ini akan seketika hitungan beberapa menit akan mematikan AC ya. Nah ketika ada error atau permasalahan pada AC, umumnya pada AC Panasonic. Lampu timer disini ya, itu dia akan bergedip. Menandakan bahwa AC ini ada masalah. Nah jadi thermistor ini lah yang mendeteksinya. Ya. Oke. Disini ada sensor remote ya. Atau sensor penerima perintah dari si remote. yang akan menuju ke PCB utama ini untuk mengatur dari kinerja AC. Jadi kita akan coba simulasikan aja. Kita akan coba hidupkan. Disini saya atur di 17 derajat celcius ya. Kita akan coba hidupkan mode good. Oh ya kita hidupkan dulu. Kita kasih power dulu. Kita akan coba hidupkan. Nah disini van indoor sudah mulai hidup. Tapi untuk di outdoor sini, ini belum hidup. karena belum mendapatkan perintah dari si thermistor suhu ruangan. Oke kita tunggu outdoor hidup ya. Nah disini outdoor sudah mulai hidup. Ditandai dengan lampu ini. Lampu ini tadi saya ibaratkan sebagai unit outdoor. Nah disinilah proses pendinginan evaporator sudah dimulai ya. Karena compressor atau outdoor sudah mulai hidup. Nah disini. Ini akan saya tempelkan ke sini. Karena kenapa? Kalau sensor pipa ini tidak mendapatkan dingin. Saat outdoor sudah hidup. Ya. Maka dia akan mendeteksi bahwa adanya error. Kita akan tempelkan saja ke ARS yang sudah saya siapkan. Seperti ini. Ini saya ibaratkan sebagai indoor nya. Ini ARS ya. Nah. Kita akan coba simulasikan sensor suhu ruangan ini. Nah kita ibaratkan yang sudah mencapai 17 derajat celcius. Pipa ini akan saya masukkan ke dalam mesh. Ya. Seperti ini. Kita anggap ini. Ruangan. Yang sudah mencapai 17 derajat celcius. Kita akan coba lihat. Apakah sensor suhu ruangan. Akan merintahkan outdoor untuk. Mati. Nah. Disini sudah mati ya. Kita akan coba angkat lagi. Kita ibaratkan. Sekarang ruangan sudah mulai tinggi lagi suhunya. Nah disini outdoor sudah hidup kembali. Nah disini outdoor sudah hidup kembali untuk mendinginkan ruangan. Karena. Thermistor suhu ruangan ini sudah memerintahkan outdoor untuk hidup kembali. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk simulasinya. Untuk sistem kerja dari kelistrikannya. Jadi kinerja dari termistor ini sangat vital banget. Untuk di. AC ini ya. Kita akan coba sekali lagi. Kita anggap ruangan sudah mencapai 17 derajat celcius. Nah. Maka outdoor akan mati. ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk sistem kerja dari kelistrikan. Sebuah AC split. Nah ini titelnya tipe standar. Oke teman-teman. Cukup sekian. Semoga bermanfaat.